Halo semuanya, kembali lagi di The Monster ID. Nah, hari ini filmnya akan kita recap berjudul Moonfall. Ini adalah film fiksi ilmiah yang diproduksi pada tahun 2022, yang ditulis sekaligus disetendarai dan juga diproduksi oleh Roland Emery. Dibintangi oleh Hal Berry, Patrick Wilson, John Bradley, Michael Pena, Charlie Plummer, Kelly Yu, dan juga Donald Sutherland. menceritakan tentang kebenaran yang tersembunyi dari satelit bumi yang kita kenal, yaitu bulan. Dimana tiba-tiba aja bulan terlihat meninggalkan orbitnya untuk pertama kalinya. Buat yang udah nonton filmnya, gue ucapin terima kasih. Dan untuk yang belum, yuk duduk yang manis dan selamat menonton. 12 Januari tahun 2011, NASA mengirimkan 3 orang awak astronot dalam sebuah misi perbaikan atau perawatan rutin satelit bumi. Mereka bertiga adalah orang-orang terbaik pilihan NASA. Orang-orang tersebut diantaranya adalah Brian, Marcus, dan juga Komandan Joe. Demi rasa tanggung jawab, mereka harus rela meninggalkan keluarganya dalam waktu yang cukup lama. Nah, sesampainya di bulan nih, mereka langsung melakukan penelitian, sambil bercanda satu sama lain. Namun, di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba terjadi sesuatu hal yang sangat mengejutkan mereka. Sampai-sampai, mereka harus kehilangan satu orang yang bernama Marcus. Singkat cerita, setelah dilakukan penyidikan yang cukup lama tentang kejadian di luar angkasa tersebut, akhirnya Brian malah diputuskan bersalah atas kejadian tersebut. Karena semua pernyataannya tentang kejadian di bulan itu, dianggap nggak masuk akal cuy. Akibatnya, Brian dinonaktifkan atau dipecat karena dianggap melakukan kelalaian. Persahabatannya dengan Joe juga retak, dan akhirnya dia bercerai dengan istrinya yang bernama Brenda. Dan bukan cuma itu, Brian sekarang harus kehilangan segalanya, termasuk tempat tinggal. Sehingga kini, dia mau nggak mau tinggal di sebuah rumah kontrakan. Brian kini bahkan menghabiskan waktunya sebagai pegawai di salah satu museum yang mengajarkan tentang luar angkasa. Sepuluh tahun kemudian, Joe masih bekerja di NASA. Namun kini, dia telah bercerai dengan suaminya, yaitu General Douglas Davidson. Mereka berbagi hak asu atas putra mereka yang bernama Jimmy. Joe juga menampung seorang siswi yang bernama Michelle. Sekaligus, Michelle ini ikut membantunya merawat Jimmy. Next, di tempat kerja, Joe diberitahu tentang adanya aktivitas aneh yang datang dari bulan. Nah, sementara itu, Brian bertemu dengan seseorang yang nggak dikenal di museum, yang tahu-tahu orang tersebut sedang menggantikan dirinya. Orang itu bernama Dr. Casey. Casey kemudian mengenalkan dirinya kepada Brian. Dia mengaku kalau dirinya adalah seorang mega strukturis. Atau dengan kata lain, Dr. Casey ini percaya kalau bulan bukan hanya merupakan sebuah satelit, melainkan sebuah benda yang sengaja dibuat. Dia juga bahkan mengaku telah melakukan penelitian dan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di mana Casey mengatakan, kalau bulan kini sedang berada di luar orbitnya. Mendengar pengakuan tersebut, Brian nggak bisa percaya begitu aja. Brian merasa risih, namun Casey terus-menerus memaksa untuk menjelaskannya. Sampai pada akhirnya, seorang petugas keamanan diperintahkan untuk membawa keluar Casey dari dalam ruangan. Tapi sebelum Casey dikeluarkan, dia sempat melemparkan beberapa kertas kepada Brian. Nah, malam harinya, Brian mendapatkan panggilan telepon dari mantan istrinya. Si mantan istrinya itu memberitahu sebuah info, kalau dia sekarang sedang menonton sebuah berita, di mana ada seorang pengemudi yang ugal-ugalan, dan melaju dengan kecepatan tinggi, dan sedang diburu oleh polisi. Lalu, mantan istrinya yang bernama Brenda itu menanyakan kepada Brian, apakah Brian juga melihatnya di televisi. Si Brenda memberitahu Brian, kalau orang idiot itu adalah anaknya yang bernama Sony. Tapi Brian rupanya nggak percaya, karena menurut Brian, anaknya Sony nggak punya mobil semewah itu. Dan setelah pengemudi ugal-ugalan itu tertangkap, Brian terkejut, yang ternyata pengemudi itu beneran anaknya. Kemudian setelah beberapa waktu, akhirnya Sony anaknya Brian ini disidang atas kesalahannya. Nah, pada saat sidang berlangsung, Brian rupanya selalu menginterupsi, yang kemudian membuat Hakim menunda sidang selama seminggu, di mana hal itu membuat Sony harus ditahan sampai minggu depan. Brian mencoba menyuap Hakim untuk mengeluarkan Sony menggunakan jaminan. Tapi sial, permintaan tersebut ditolak. Nah, di sini secara nggak sengaja, Brian mendengarkan sebuah berita di televisi, di mana NASA sekarang sedang melakukan konferensi pers. NASA mengatakan kalau bulan kini berada di luar orbitnya, NASA rupanya telah menemukan beberapa kejadian dari penelitian yang mereka lakukan di bulan. Para ahli memperkirakan bahwa mereka hanya memiliki waktu kurang dari 3 minggu, sebelum bulan diperkirakan akan menabrak bumi. Namun, NASA nggak memberitahukan apa yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi. Nah, sehari setelah memberikan konferensi pers, NASA memutuskan untuk mengirimkan 3 awak astronot kembali ke bulan, untuk menyelidiki kejadian tersebut. Bersamaan dengan keadaan kota yang kini terlihat sangat kacau. Kepanikan terjadi di seluruh dunia, penjarahan dan kerusuhan juga ada di mana-mana. Nah, singkat cerita nih, akhirnya tim yang ditugaskan sampailah di bulan. Di sini, lagi-lagi, Brian secara nggak sengaja melihat siaran di televisi, yang memberitakan tentang sesuatu. Kemudian setelah melihat berita itu, Brian langsung inget nih dengan apa yang pernah dikatakan oleh Casey, sosok misterius yang pernah menemuinya. Brian sempat nggak percaya dengan apa yang pernah disampaikan oleh Dr. Casey. Tapi sekarang, rupanya hal itu benar-benar terjadi. Nah, setelah Brian merasa yakin dengan apa yang dikatakan Casey, dia mencoba untuk mencari beberapa lembar kertas yang pernah dilemparkan ke arahnya, di saat Dr. Casey diusir oleh petugas kamanan. Sampai akhirnya, Brian menemukannya. Brian lalu mencari tahu nih siapa Dr. Casey yang sebenarnya. Nah, kebetulan Dr. Casey mau mengadakan rapat darurat, di sebuah hotel yang biasa dipakai untuk rapat dengan astronot lainnya. Mengetahui kalau Dr. Casey mau mengadakan rapat, akhirnya Brian memutuskan untuk datang ke rapat tersebut. Singkat cerita, sesampai di sana, mereka berdua berbincang-bincang. Nampaknya nih, Brian belum sepenuhnya percaya dengan apa yang diketahui oleh Dr. Casey. Namun, di tengah perbincangan, ternyata semuanya benar-benar terjadi, persis seperti apa yang dikatakan Dr. Casey. Sementara itu, di tengah penelitiannya di bulan, tiga awak NASA dikagetkan dengan kemunculan sesuatu dari dalam lubang raksasa, di mana benda hitam tersebut mengelilingi pesawat ulang alik sebelum menerobos masuk dan membunuh para astronot. Kita balik lagi ke bumi. Kini air laut mulai pasang dan juga menimbulkan tsunami yang menyapu kota-kota. Semua orang menjadi panik dan berlarian menyelamatkan diri masing-masing. Suasana bahkan menjadi mencekam ketika air pasang, juga sampai ke hotel tempat di mana Brian dan Dr. Casey sedang berbincang. Beruntung, Brian berhasil menyelamatkan nyawa Dr. Casey. Sementara itu, Joe bersama dengan Direktur NASA yang sedang menyelidiki insiden yang terjadi di bulan, tiba-tiba dikejutkan dengan keputusan dari Direktur NASA, di mana dia memilih mengundurkan diri dan menyerahkan semua tanggung jawabnya kepada Joe. Direktur NASA lebih memilih kembali ke keluarganya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, karena sekarang semua kendali ada di tangannya si Joe, dia lalu pergi menemui seseorang yang bernama Holdenfield, yang bekerja di bagian R-ship. Joe lalu meminta dan memeriksa semua R-ship milik NASA, dan dia menemukan berkas milik Brian Harper, yaitu sebuah rekaman kamera milik Brian pada saat mereka melakukan misi di bulan. Nah, di saat Joe sedang memutar rekaman itu, tiba-tiba datang salah satu orang yang diperintahkan NASA untuk merahasiakan semua kejadian di bulan pada waktu itu. Nah, dia yang bernama Holdenfield. Beliau lalu mengungkapkan, kalau memang benar ada sesuatu yang disembunyikan oleh NASA. Ketika mereka melakukan pendaratan di bulan tahun 1969, nah, NASA ingin menghentikan sesuatu yang ada di bulan itu menggunakan Zulu X-Ray 7. Dari sana, Joe lalu menghubungi mantan suaminya yang bernama General Douglas untuk menanyakan perihal Zulu X-Ray 7. Ternyata, itu merupakan sebuah proyek pembuatan perangkat bom IMP. Dari sana, Joe lalu berasumsi, kalau benda apapun yang ada di dalam bulan itu kemungkinan bersifat teknologi. Dan pemerintah tahu, kalau apa yang ada di bulan itu bisa dihancurkan menggunakan Zulu X-Ray 7. Next, di malam harinya, pihak militer diperintahkan untuk mencari Brian. Dan nggak butuh waktu lama, militer akhirnya menemukan Brian bersama dengan Dr. Casey. Dari sana, mereka berdua dibawa ke sebuah tempat, yang ternyata itu merupakan perintah dari Joe. Joe berniat melakukan misi ke bulan untuk menghentikan kiamat. Karena itu, Brian lah yang dipilih. Brian sebenarnya sempat nggak suka dan udah nggak mau lagi menerima perintah apapun. Brian ini masih kesel perial kejadian pada saat dirinya dipecat dari NASA. Brian juga nggak lupa memperkenalkan Dr. Casey kepada Joe. Dimana si Dr. Casey inilah yang lebih dulu tahu tentang bulan yang keluar dari orbitnya, ketimbang NASA. Joe lalu mencoba menjelaskan, kalau dia sendiri ternyata juga dibohongi oleh NASA. Joe dan Brian nggak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi ketika mereka berada di bulan. Joe berpikir, saat ini nggak ada lagi pilot yang bisa diandalkan. Dan Brian adalah pilot yang tersisa yang pernah mendaratkan pesawat di bulan. Negosiasi alat pun terjadi, sampai akhirnya Brian mau melakukannya. Tapi dia punya satu permintaan. Karena stok pesawat ulang-alik mereka udah nggak ada, maka mereka memutuskan untuk mengambil kembali pesawat mereka yang udah lama dipensiunkan. Nah, nggak lama setelah itu, pihak militer tiba dengan membawa Zulu X-Ray 7, yang rencananya akan dibawa dalam misi mereka ke bulan. Next, Sony anaknya Brian kemudian berhasil dibebaskan dari penjara. Dan dia bertemu kembali dengan ayahnya. Nah, ketika melihat apa yang dikerjakan oleh ayahnya itu, Sony sempat nggak mau, kalau sang ayah harus melakukan misi penghancuran di bulan. Tapi apadah ya cuy, cuma itu harapan manusia untuk bisa selamat dari kepunahan. Next, kemudian semua kru kini sedang dalam persiapan untuk melakukan penerbangan ke bulan. Banyak orang yang akan terlibat, termasuk anggota militer yang akan membantu ketika bom siap untuk diledakan. Tapi tiba-tiba terjadi gempa bumi, yang disebabkan oleh bulan yang membuat gravitasi menjadi nggak stabil. Akibat gempa tadi, pesawat yang akan diterbangkan harus kehilangan salah satu mesin pendinginnya. Brian meminta untuk segera memperbaikinya. Tapi ternyata itu nggak bisa diperbaiki dan harus diganti dengan yang baru. Nah, akhirnya nih Brian berdebat dengan Joe. Brian menyesal udah menerima tawaran Joe, di mana ternyata apa yang mereka rencanakan menjadi sia-sia. Nah, karena udah pasrah, Joe lalu memutuskan untuk mengevakuasi semua kru kembali ke keluarga mereka, dan menyelamatkan diri masing-masing. Karena nggak mungkin lagi gitu untuk menerbangkan pesawat dengan sebagian mesin yang udah rusak. Ketika semua kru sudah bersiap meninggalkan area, Joe menemukan kalau Dr. Casey masih berada di ruangan bersama dengan dua kru yang lainnya. Nah, mereka bertiga ini rupanya mencoba menghitung jarak antara bumi dengan orbit bulan. Dari sini, Joe menemukan sebuah ide untuk menerbangkan pesawat meskipun dalam keadaan rusak. Joe berniat memanfaatkan gravitasi bulan. Di saat, bulan berada di jarak terdekat dengan bumi. Tapi karena semua orang udah dievakuasi, mau nggak mau hanya tinggal Brian, Joe, dan juga Dr. Casey yang akan menerbangkan pesawat. Sementara dua orang pegawai akan tetap tinggal untuk membantu mereka. Namun sebelum itu, Joe dan Brian menyempatkan diri mereka untuk menemui anak-anaknya, yaitu Sony dan juga Jimmy. Nah, mereka berdua ini akan ditipkan kepada Michelle, di mana mereka bertiga diminta untuk pergi ke bunker yang ada di wilayah Colorado. Begitupun dengan Dr. Casey. Dia menyempatkan diri untuk menelpon ibunya yang sedang sakit. Dalam obrolannya, Dr. Casey memberitahu kalau apa yang dia temukan sekarang benar-benar terjadi. Dan dia sekarang juga sudah bergabung dengan NASA. Semua kru kini bersiap di posisi mereka masing-masing. Mereka naik ke pesawat ulang-alik. Nah, saat itu terjadi ketidaknormalan gravitasi, yang menyebabkan gelombang tsunami besar yang terlihat menuju ke arah tempat di mana pesawat mereka akan lepas landas. Pesawat pada akhirnya berhasil meluncur tepat sebelum air laut mengenai mereka. Mereka berhasil memanfaatkan gravitasi bulan untuk membawa pesawat keluar dari atmosfer. Sementara itu, Sony yang sedang dalam perjalanan bersama dengan Jimmy dan juga Michelle mengingatkan Jimmy untuk menelpon ayahnya, yaitu General Douglas untuk memberitahu kalau mereka dalam keadaan yang baik-baik saja dan kini menuju ke arah Colorado. Tapi sialnya di tengah jalan, mereka bertemu dengan perampok yang berpura-pura untuk meminta tumpangan. Para perampok itu ternyata mengambil mobil yang mereka tumpangi yang akibatnya Sony, Jimmy, dan Michelle harus berjalan kaki. Bulan sekarang sudah sangat dekat dengan bumi yang menyebabkan gravitasi meningkat sangat drastis. Bongkahan-bongkahan bulan yang sangat besar juga mulai berjatuhan dan menghantam bumi. Efek gravitasi itu juga hampir saja membuat Jimmy terbawa. Tapi untungnya, Jimmy masih bisa diselamatkan. Sementara itu, Joe, Brian, dan Casey berhasil mencapai permukaan bulan. Dari sana, mereka melepaskan kapsul yang membawa bom EMP-nya. Mereka berencana memancing entitas yang disebut sebagai Swarm, agar menangkap kapsul itu. Tapi ternyata Swarm nggak menelan kapsulnya. Swarm kemudian menuju ke pesawat ulang-alik Brian dan yang lainnya. Rupanya entitas itu tertarik dengan alat-alat yang berbau elektronik, termasuk remote control yang ada di tangan Brian. Karena itu, Brian segera menghancurkan semua alat elektronik, termasuk juga ponsel milik Dr. Casey. Dan meneraja, setelah melakukannya, Swarm pun berhenti dan kembali memasuki lubang. Mereka akhirnya menyimpulkan bahwa Swarm hanya mengenali alat-alat elektronik. Itulah kenapa Joe dan Brian bisa selamat dalam misi mereka yang terdahulu. Hal itu dikarenakan sistem elektroniknya pada saat itu sudah mati. Joe dan Brian kini harus mencari solusi untuk membunuh maluk itu. Tapi di satu sisi, mereka punya masalah besar yang lain. Karena mantan suaminya Joe memberitahu sebuah bocoran. Di mana pihak militer akan meledakkan bulan menggunakan nuklir. Kita kembali lagi ke bumi. Sony, Michelle, dan juga Jimmy bergabung dengan ibunya Sony yang bernama Brenda. Beserta dengan suami barunya yang bernama Tom. Nah, dari sini mereka berencana untuk melanjutkan perjalanan menuju ke bunker. Tapi terlebih dahulu mereka akan mengumpulkan tabung oksigen selama perjalanan nanti. Sialnya, perampok yang sebelumnya mengambil mobil mereka kembali lagi. Dan kemudian merampok tabung milik mereka. Namun untungnya mereka berhasil melawan balik dan kabur dari para perampok. Tapi rupanya para perampok itu nggak mau menyerah. Mereka terus mengejar sambil menembaki mobil yang dikendari oleh Sony dan kawan-kawan. Kita balik lagi ke bulan. Brian dan yang lainnya kini memilih menggunakan kapsul pendarat untuk memasuki lubang yang ada di bulan. Dimana kemudian mereka dibuat takjub. Karena ternyata apa yang ada di dalam bulan merupakan sebuah mesin raksasa yang ditenagai oleh sebuah bintang kecil. Ketika melihat Swarm, mereka bersiap untuk meledakkan bom IMP. Dimana hal itu membuat Swarm bisa mendeteksi kehadiran mereka. Tapi tiba-tiba aja nih kapsul mereka bergerak sendiri. Seperti ada yang mengendalikannya. Rupanya sesuatu menarik mereka masuk ke dalam sebuah bangunan tertutup. Sementara itu bulan kembali menyebabkan anomali gravitasi. Yang membuat bongkahan-bongkahan bumi terbang ke udara. Momen tersebut rupanya bertepatan dengan Brian dan yang lainnya yang lagi dikejar-kejar oleh para begundal. Hingga akhirnya mobil para perampok itu harus menjadi korban keganasan gravitasi. Segera setelah itu mereka lalu memutuskan untuk pergi ke sebuah goa. Sambil mengenakan masker di saat oksigen juga sudah mulai menipis. Next di bulan, Joe dan Casey yang sebelumnya pingsan kini tersadar kembali. Namun anehnya mereka mendapati kalau Brian tidak bersama dengan mereka. Tapi satu hal yang disadari oleh Joe adalah sesuatu telah membimbing mereka. Joe berpikir bahwa kemungkinan ada dua entitas cerdas yang saling bersaing di bulan. Brian ternyata bertemu dengan sistem operasi bulan. Yang memvisualisasikan dirinya sebagai Sony. Operating sistem bulan kemudian menceritakan kepada Brian. Kalau Swarm adalah AI atau kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia pada zaman dahulu. Alias nenek moyang manusia sekarang. Sampai pada suatu hari semuanya berubah. Ketika kecerdasan itu berkumpul menjadi sekawanan nanoteknologi. Yang kemudian mengambil alih dan membunuh para manusia penciptanya. Para manusia sempat berhasil membangun banyak bulan yang berisikan energi bintang sebagai intinya. Dimana bulan-bulan itu dikirimkan ke seluruh penjuru galaksi. Untuk menciptakan kehidupan yang baru. Tapi Swarm telah melacak semua bulan itu dan menghancurkannya. Dan hanya menyisakan bulan bumi yang berhasil selamat. Hingga suatu hari Swarm menemukan bulan yang ada di bumi. Dimana entitas itu membuat bulan bergeser keluar dari orbit. Sehingga struktur internal bulan menjadi tidak stabil. Operating sistem bulan juga memberitahu kalau makhluk itu dapat dikalahkan. Tetapi tentunya semua itu hanya bisa dilakukan secara bersama-sama. Dari sana Brian kemudian bertemu kembali dengan Joe dan juga Casey. Mereka bertiga akhirnya bertekad untuk menghancurkan Swarm. Operating sistem bulan rupanya juga telah memperbaiki bom dan juga kapsul mereka. Sementara itu di bumi oksigen milik Nicky anaknya Tom hampir habis. Karena itu Tom memberikan tangki oksigennya kepada Nicky. Mereka berdua mulai tertinggal dari rombongan. Nah di momen ini Tom mulai kehabisan nafas. Dimana dia kemudian memberitahu Nicky untuk terus berjalan sebelum dia akhirnya tewas. Saat Nicky berhasil menyusul yang lainnya ternyata oksigen mulai kembali. Mengetahui ayah tirinya gak kembali Sony berusaha mencari Tom. Tetapi sial Sony harus tertimpa oleh pohon yang tiba-tiba tumbang akibat terjangan meteor. Sementara itu di tempat lain Presiden Amerika Serikat mengeluarkan perintah agar nuklir diluncurkan ke bulan. Dalam upaya terakhir untuk menyelamatkan semua orang. Tapi General Douglas membatalkan untuk meluncurkan nuklir. Dia sangat yakin kalau mantan istrinya masih bisa menyelamatkan bencana ini. Brian, Joe dan juga Casey kemudian terbang keluar dari pangkalan. Dan menghindari serangan Swarm yang tiba-tiba muncul. Sambil melewati lubang, Brian menjelaskan rencananya. Brian berniat akan mengorbankan dirinya untuk tetap tinggal di dalam rover bom. Karena remote-nya kan sudah tidak bisa digunakan lagi. Nah di tengah perdebatan, tiba-tiba Casey memilih untuk menggantikan Brian. Casey mengunci dirinya di dalam rover. Dia merasa kalau Brian dan Joe masih memiliki keluarga dan berhak untuk hidup bahagia. Sementara Casey sendiri memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu yang berguna sekali dalam hidupnya. Nah singkat cerita, setelah Brian dan Joe mengucapkan selamat tiga. Swarm kemudian muncul mengelilingi rover Casey dan langsung menelannya. Ledakan tersebut membunuh Swarm dan kemudian mengembalikan rotasi bulan kembali ke posisi yang seharusnya. Begitupun dengan Brian dan juga Joe yang pada akhirnya berhasil mendarat dengan selamat di bumi. Kemudian setelah kiamat tertunda, Brian dan Joe bertemu kembali dengan keluarga mereka. Brian diberitahu kalau Tom sudah tewas. Sony menambahkan kalau berkat bantuan Tom lah mereka bisa selamat sampai sejauh ini. Sementara itu di bulan, meskipun Casey udah mati, namun kesadarannya rupanya telah diambil oleh operating system bulan. Dia bertemu dengan OS yang memvisualisasikan dirinya sebagai ibunya Casey. Casey sekarang bergabung dengan OS bulan. Dan dari sana mereka akan memulai sebuah rencana yang lebih besar. Well, Roland Emmerich emang keren sih kalau bikin film model begini. Tapi sayang ceritanya terlalu berat cuy. Karena teori tentang bulan yang merupakan satelit buatan itu belum sepenuhnya diterima oleh semua orang. Meskipun teori seperti itu udah lama muncul. Tapi overall gue suka banget dengan film ini dan cukup menegangkan lah. So, kalau gitu sekian dulu untuk hari ini. Gue pamit untuk diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Keren loh semua. Ciao. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!